Kita langsung mulai saja ya Press conference dari Jonathan Christy dan Resta Hito Pertama-tama saya ingin Tahu gimana tadi pertandingannya Seperti apa Dari Jojo Sama dari Mas Kito Satu-satu komentar yang sama Gepo pak Ya omur salah lagi Kan sama aja juga nih punya satu-satu mainnya gitu juga Ya udah kan beda Apa bedanya? Apa bedanya? Ya bedanya di tempat lapangannya doang sih Biasanya ketemu di platnas kan Sekarang ya di setora, di tempat-tempat orang Ya bedanya di sebuah ada ya Cuman ya pas pagi main Sama-sama udah saling tau juga kan Rumahan masing-masing Kalau bisa mencuba Dan ya itu mungkin sempat kemarin Saya mention juga Kondisi lapangannya agak beda lagi Jadi agak ada yang memahami juga sih Tuh Tuh Dari Mas Kito gimana pemain dari saya? Ya.. Sama aja sih Biasanya ketemu di Tatiya Ini ketemu di Jepangnya Kan kemarin juga saya udah main pisan Jadi lapangannya mungkin berubah Tatiya 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 Oke silahkan dari Mas Yang ingin bertanya Tatiya 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 ya umpuran itu cuma dibagi bagian ini aja sih jadi menurut saya pribadi kayak semuanya udah rata gitu yang gak umpuran pun udah bagus-bagus juga dan terlebih juga kan mungkin kita semua juga habis rangkaian beberapa pertandingan kemarin pasti ada faktor kalahan dan kakai segala macam mungkin dari faktor itu juga bisa bisa-bisa jadi salah satu alasan juga dan ya balik lagi gimana kita menyikapi rasa lelah itu gimana kita recovery-nya maksimal gak segera itu karena pengaruh gitu udah sama-sama capek nih cuman misalnya satu recovery-nya benar-benar 100% maka dijaga istirahat dijaga yang satu mungkin 50% dan itu kan bisa terdampak beda kan jadi bukan soal unggulan atau enggak unggulan gitu menurut saya karena semuanya udah atas silahkan pertanyaan selanjutnya ya maaf ya maaf buat mas Gito abis ini gua namanya udah tau belum-belah kenapa kan perlindungan sebenernya tapi ada ayat selama nih karena sama dari abis itu atau belum-belah sama buat ini itu besok atau kalau tak sehat perkembuan pertama dan terakhir itu udah yang berburu ya kalau kalau melihat selama ini kalau ya titik lo mau mainan sepertinya apa siapa yang paling dia sepertinya kalau saya petanian selanjutnya kan memang Thailand seminggu depan tuh gak ikut ya mungkin di bulan marah itu ada olahnya sama Swiss insyaallah bisa ikut bisa saya ya 2020 terakhir ya jujur ya udah rupa juga sih cuman saya tau dia tiba-tiba interaksi ya cuman gak tau-tau mah 2020 dia lumayan lama juga lah ada banyak improv lah saya rasa laksasin juga sejauh ini dia bisa ada di regime 8 dengan mungkin dulu pas akhir-akhir ketemu itu orang belum tau laksasin siapa tapi sekarang dia udah jadi salah satu pemain yang bagus juga eh ya balik lagi yang saya bilang kemarin di kondisi di lapangan itu yang menentukan kita bisa apa ya kayak menamping strategiknya itu tepat juga jadi ya saya juga akan menampingkan yang terbaik juga pasti baik-baik saja terima kasih selamat mas mas Jojo karena apa sih yang membedakan mas Jojo ini di pertemuan terakhir waktu 2020 dan sekarang 2023 yang membedakan mas Jojo sebagai modal untuk menang di hari esok ya ya pertama kalau untuk saya sendiri memang permainan hari ini juga bisa dibilang bukan maksimal ya karena dari saya mungkin banyak melakukan kesalahan sendiri dan mungkin kedepannya harus didisiplinin lagi lah di lapangannya harus lebih fokus lebih disiplin untuk pertandingan-pertandingan nanti itu namun selanjutnya saya rasa tidak boleh dibilang untuk kelebihan Jonatan sendiri mungkin saya kalah fansnya aja iya kalau ditanya aku bedanya bedanya dulu masih 22 tahun sekarang kan gak berasa ya 25 gak bilang tua ya kan sih tetua iya bedanya apa ya bedanya saya sebenarnya mengingat momen itu mengingat momen-momen awal-awal masih cukup cukup drop permainan dan kepercayaan diri saya waktu itu itu saya ingat banget itu kalau gak salah pertandingan kedua setelah pertandingan apa gitu jadi masih berasa kepercaya dirinya masih gak ada sampai mungkin itu cukup lama waktu itu untuk memenuhi kepercaya dirinya balik lagi gitu paling mungkin lebih ke arah sangannya sih cuman ya kalau dari teknik kualitas ya mungkin saya sama nasi-sen sama-sama berkembang lah sama-sama kan itu juga pasti latihan keras juga setelah nasi-sen jadi mungkin yang membedakan dari segi yang teknis sebagai ada lagi mas cukup oke terakhir ya kebetulan kita pisah kamar dulu enggak lah ya ya kayak kayak biasa aja maksudnya gak gak yang sampai dium dium banget pagi juga tadi pagi juga masih ngobrol masih sarapan bareng jadi enggak ya maksudnya wajar lah maksudnya kita profesional gitu di lapangan kalau misalnya berkanding yaudah sebagai lawan cuman kan kalau sebelum di lapangan atau sesudah eh ya sebelum di lapangan atau sesudah kita berkanding kan yaudah kayak biasa lagi temen lagi itu terakhir ya langsung iya jadi mungkin jadi kan sahtengel putra terakhir dari Indonesia ada juga ada juga ada juga bahwa Indonesia saya nggak Papua belum berdeka jadi masih berdekaan yuk untuk maksudnya dalam tiga turnamen ini kan Indonesia Dari Tunggol Putra belum memberikan gelar di awal tahun ini Bagaimana kamu mengatasi ekspertasi penonton di istorah ini kan diberikan ke kamu sama Cito sekarang? Ya sebenarnya baru dua pertandingan juga sih Ini tadi Cina juga belum masih gelar gitu kan Jadi maksudnya oke lah Kita juga sebenarnya hasilnya pun dibilang bagus banget Kemarin dua pertandingan juga ya kita akui kita mungkin masih kurang sedikit Cuman kan kalau terakhir pun kita semifinal bisa dua gitu kemarin hadiah Jadi sebenarnya nggak yang terlalu buruk juga gitu Jadi oke aja gitu Dan ya setiap hari kan punya kesempatan baru lagi gitu Contohnya kayak sekarang disini mungkin kita masuk dua gitu Ya mudah-mudahan besok bisa masuk dua-duanya lagi sambil bicarakan Tapi kita nggak pernah tahu Jadi lebih apa ya Lebih nggak membuat pressure ke kita juga Tapi kita lebih nikmatin prosesnya aja sih Sudah cukup ya Mbak? Terima kasih banyak Terima kasih banyak Jujur si keras begitu Terima kasih banyak Jujur si keras Jujur si keras